Hai di listen 34 kali ini kita akan menggambar sebuah plat tekuk yang berbentuk seperti gambar berikut ya langsung saja kita desain di Autodesk Inventor Hai seperti biasa di listen sebelumnya untuk sheet metal saya membuat plat dasar yang kemudian saya finish cat Hai dan sheet metal defaultnya is thickness 2 mili Oke kemudian face kita klik lalu kita tekuk ke bawah dengan panjang 150 klik oke nah di gambar contoh ya dia memiliki sedikit tambahan Hai tambahan kemudian ditekuk ke arah luar kalau kita tekuk langsung ke arah luar Hai yang terjadi adalah seperti ini jadi dia memiliki sudut yang sedikit di area sini sedangkan contoh gambarnya adalah cukup banyak Hai nah caranya adalah kita bisa menambahkan sebuah extrude disini script 2d skit ya tadi kemudian saya menggambar tambahan 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 plat Hai yang ada di sisi atas dan bawah dan saya berikan gambar Angel Hai di sini ya ujung sampai sini dan katakanlah ini panjangnya ditentukan yaitu 130 lalu Hai lalu di sini juga demikian Hai sebuah red angel dengan garis dekat lurus dan panjangnya adalah 130 Hai kemudian saya finish cat saya extrude Hai sedikit ke atas Hai dengan panjang hanya 10 10 saja 10 mm nah barulah setelah itu saya tambahkan teguhan kembali ke sit metal ya fling biasa dan disini Hai adalah 30 Hai jadi disini cukup ada ruangan dan juga ada sedikit tambahan Hai pada platnya Hai pada platnya sesuai contoh gambar yang disini Hai dan ketika kita bentangkan dia akan otomatis bergabung dengan plat yang kita desain dari awal Hai jadi extrude juga bisa bergabung dengan sheet metal Hai dengan sheet metal Hai walaupun berbeda skeet Hai kemudian kita tambahkan sedikit oval dan juga lubang disini Hai tepat di tengah ya kita berikan lubang kemudian proyek geometri hai 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 lubangnya adalah tengah kita berikan poin Hai dua sisi ke lalu hole Hai ini adalah lubang diameter 7 Hai atau 10 Hai klik oke Hai lalu menggambar sebuah oval Hai untuk menggambar oval saya biasanya menggunakan cara read angel kemudian lingkaran Hai lingkaran set tepatkan di titik tengah dan titik tepi Hai untuk ukurannya terserai ya ini hanya sebuah contoh lalu kita bisa copy garisnya Hai finish cat lalu 3d model kita extrude Hai cut dan oke kemudian untuk finishing tahap akhir kita berikan fillet disini ada dua pilihan di kolom Hai sheet metal juga disediakan corner round disini tahu juga bisa gunakan kita gunakan fillet Hai ke hai hai lalu oke nah ketika kita bendangkan maka bentuknya akan terbentuk fillet hai hai oke demikian video listen 34 kali ini semoga bermanfaat Hai dan Hai terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video videonya dan tentunya menambah ilmu desain kita terima kasih hai hai hai